Tapi enak kalau enak, sebagai pemain atau as a manajemen? Ya kalau lu bilang enak ya as a pemain lah Pemain ya? Berapa enak? Ya nggak terima gaji ya? Ya bukan Karena kan gua belum pernah ngerasain jadi manajemen nih Kalau pemain kan diurus Kalau kita ngurus Ya namanya ngurus pasti susah Apalagi ngurusnya segitu banyak Kepala kan? Cuman kalau PG nggak kayak as a? Nggak Ini sekarang ini maksudnya Ini talk show tentang PG as a? Kalau basket apa ini? Gua agak bingung nih Membandingkan aja Gua nggak membandingin Membandingin Padahal ini provokator ya Provokator ya Tapi so far asosiasi kita Kemarin juga kita udah ngobrol sama ketua perbasi Dukung Jadi dari ketua perbasi sudah mendukung Dia juga sudah memberikan surat dukungan Setelah itu udah Terus dari Liga sih kita udah komunikasikan Cuman dia melalui nanya Bagaimana nih kalau udah jadinya gitu sih Nah tinggal ketuk Halo balik lagi di turn over podcast di GoBasketID Kita bekerja sama dan hari ini kita ketemu sama Ronaldo Siten Oke Gua kameranya ini berarti Eh sama aja Sama aja Oke 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 Ini CR10 ya CR10 15 15 Oke Oke Jadi Kita udah lama banget ya Shooting ini gak? Lu udah shooting? Enggak Maksudnya kita udah lama banget Kita udah Gaji buta ya sebelumnya Gaji buta kali itu sebelumnya Lumayan dan Hari ini Gua pengen ngobrol sama Kak Dodo nih Indah Jadi SMN abis juara nih Indah Terus Kak Dodo juga Salah satu yang ngurusin FIBA World Cup gitu Tapi sebelumnya Gua mau nanya Pergiatan lu apa sih Kak? Ini bukan Bukan yang waktu itu kita Apa-apa talks itu ya? Bukan 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 Apa-apa talks Apa-apa talks Pancet pulu Koneksiin Oke Apa tadi kira kan? Setelah Lu udah pensiun lama Terus lu kerja segala macem Sekarang kesibukan lu apa nih Kak Dodo? Sibukan gua Sibukan gua di Gua balik ke SM Di manajemennya As a commercial and business development Gampangnya marketing gitu Sibukan Gitu kan Sama gua juga di Kepanitian Sebelumnya kan di FIBA Asia Cup Sekarang di World Cup Oke Berarti Dari Dunia Corporate Dulu Dunia Corporate Dulu sekarang Barik ke SM Nah dulu Kenapa lu sampai pindah gitu kan? Ehm Gak Dunia Corporate seru Cuman Ternyata gua itu memang gak lepas Karena setelah Waktu itu gua pikirin ya Sebelum gua dapet tawaran dari SM ini ya Eh pas gua dapet tawaran dari SM itu gua langsung pikir juga Ehm Apa Kegiatan di olahraga gua Di basket Itu lebih banyak daripada di kerja Jadi abis kerja gua basket Terus kita kan juga sempat ngurusin yang mau bikin asosiasi pemain Basket juga Iya kan Jadi gua kayaknya basket 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 nih Iya Jadi terus abis itu kebetulan dapet tawaran narik dari SM Bos gua Ibu baby Iya kan Dibilang kayak Do gimana mau bantu SM lagi gak? Oh gue Setelah gua pikirin oke lah Begitu Pakai mici tuh? Hah? Pakai mici lagi apa engga? Ya 2 detik Hahaha Asal hitungnya tepat ya Iya bang Soh waktunya ada Ada waktunya Itu ada BPGS kan ya? Ya ada lah Gak tau di tim lain kok Ada tim gua sih Tim gua abu Tim gua ada BPGS Gak tau kerjaan Ada juga itu juga Apa namanya Asuransi juga ada WCTK Apa? Jaminan pensiun Ada juga tuh Kan udah PT Jaminan arus Iya Bukannya hiasan ya? Tidak Oke Terus Kan Kado Gue Dari dunia korporat Tidak kado Terus pindah ke basket Adjustment lagi Apa? Ya udah mengalir aja Kayak dulu gitu Kayak lupas lumayan Segala macem Adjustnya mungkin perasaannya aja nih Karena biasanya kalo dulu di basketnya main Terus sekarang di manajemen ngeliatin kan Nah jadi Pasti ada adjustment Cuman ya Memposisikannya sekarang Kayak semanajemen Tapi kan gue ngerasain Lu main gimana kan Nah itu Kebijakan-kebijakan yang harus gue ikutin dari manajemen Kayak Kadang-kadang walaupun Wah Kalo gue sebagai pemain Agak berat nih mungkin gitu kan Tapi ya udah Karena kan Memang itu kan demi Jadi hubungannya lebih kebaikan tim Jadi Biasanya lu jadi pemain Bain-bainnya beda nih Iya Tapi kalo waktu dan lain-lain Malah Malah enak sih Iya Karena Ya kalo di korporat kan ya 9 to 5 Ini kan waktunya Ini curhatan lu Lu juga mau balik lagi Kayaknya gitu deh Kalau ada kesempatan Udah kan Pengurus kan lu Udah kan Lu udah cuman tetap perega kan Jadi itu pengurus apa Jadi Enggak ya jadi bukan pengurus Yang ngerti Trainer Trainer Big Mat Trainer Big Mat Pengurus tuh dia jago dulu Itu nanti ada pertanyaan berikut ya kan Dari Gue dicolongan Coba Pengurus tuh dia jago gak dulu Tantar itu Tantar itu Tantar itu Tantar itu Tantar itu Eh kan dong Tapi enak kok enak dong Sebagai pemain Or as a manajemen Ya kalo lu bilang enak ya As a pemain lah Pemain ya Berapa enak? Enggak terima gaji Iya Karena kan gua belum pernah ngerasain Jadi manajemen nih Iya Kalo pemain kan diurus Iya Kalo kita ngurus Ya kan namanya ngurus Pasti susah Apalagi ngurusnya Segitu banyak Kepala kan Apalagi ada pemain juga Nah terus kita kan mikirin Kalo kayak gua nih Gua bukan Gua memang gak in charge beda sama Roni Gunawan Roni Gunawan kan in charge ke tim kan Kalo gua kan balik layar lah Ya gua lebih mikirin Gimana nih biar bisa Berlangsung tim ini Gitu kan Dari secara finansial Secara promosinya Marketingnya dan lain-lainnya Jadi kita ngurusin itu Apa? Betul Kenarik lu gak gitu maksudnya Mau Mau Bina SM Bina SM Berjalan lu pasti buat secara nyatanya gitu ya Sekarang bercerian Sejak lu masuk Apa beda di SM Oh udah masuk Secara nyata Secara nyata Ya gua sebenernya kalo ini Maintain partnership Gua Dengan sponsor-sponsor SM Gua juga Masukin propose juga Untuk Calon Potential sponsor Potential sponsor Terus kita juga bikin kegiatan-kegiatan Nah Contoh kalo gua sih Sebenernya SM itu Untuk kegiatan-kegiatan activity Tentang Promosi Itu udah berjalan Karena disitu juga ada Teo disitu Kalo kalian tau Ada WIDE Ada CC Tentang Lain Bukan Beneran gua Ada Teo Nah itu Jadi mereka jalan lah Gua juga disabarkan sama mereka lah Jadi Ngerjain-ngerjain Kayak sekarang kan lagi SM lagi berjalan tuh Champion Tour Ya kan Kan kemana abis juara ya Ngomong juara ya Gitu kan Gitu kan Jadi ada Champion Tour Nah itu kan juga Salah satu agenda kita Keren sih itu keren Terus Ngikutin Sebenernya ngikutin jadwal IBL yang kerenstri Gitu kan Terus Sekalian Kita tapin disitu juga Jadi sekalian Terus Media visit Nah dan lain-lainnya Kegiatan-kegiatan itu Oh lu gak tau tuh gak follow IG SM? Gitu ya? Gue bingung sih Kenapa Aji udah pensiun tetep aja gitu ya Kalo gue waktu gue pensiun Selesai pensiun Gue follow semua IG Karena udah bebas Gua follow PG Gua follow PG Gua follow PG Gua follow PG NSA gua follow Ini gua follow semua Karena menurut gua kayak Gua udah SM di Jumat Ya gitu Gua bukan pemain lagi Gua udah Gitu Gua gak mungkin direkrut Istilahnya kalo rekrut ya seprofesional lagi Gitu kan Tapi gua gak tau kenapa Gitu itu itu Biar pertanyaan di luar Gua SM Gitu 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 Tapi menarik ya Maksud gua SM tuh dari dulu Kalo gua ini ya Gua banyak banget ya Apa namanya Jumpa fans tuh dia Menurut gua Salah satu tim yang paling sering Dan konsisten dari dulu Dari musim-musim tuh lumayan gitu Jadi menurut gua Ya Attach sama Fans yang bagus Segala macem Itu Apa sih yang bikin kayak gitu kan Dan di tim lain tuh belum ada Menurut gua Sekonsisten Gitu Kalo kita liat kayak Kemarin game kemarin ya Di Bandung Sebenernya tim kemarin tuh Tim-tim tuh punya Fansnya gila ya Ya kan Ya kan Apa namanya Hang Tuah Buat ini kan Terus Lu PJ Rans Ya kan Terlepas Bagaimana mereka membawanya kesitu Tapi kan Bagaimana mereka teriak disitu kan Sebenernya itu fansnya kan Ya Nah Dan kita juga sebenernya tau Sama-sama Kayaknya semua tim juga tau Kesulitannya Fans kita gak se-fanatik Walaupun namanya gua SM Fanatik Tapi gak kayak bola gitu Bener Ya kan gila Coba gua Kita SM tuh coba Apa Coba Biar engagement sama fansnya bisa Ya Kita coba fasilitasi sih gitu Kita berusaha Emang itu dipikirin ya Emang itu dipikirin ya Ya itu kita pikirin Karena memang itu juga yang kita ajukan untuk ke partner Karena kan partner kan butuhnya itu ya exposure kan Jadi kita disitu Di situ Nah memang enaknya sih bagusnya ya Kalau semua tim bisa melakukan itu Jadi Biar fans tuh bisa milih gitu Kalo sekarang kan Yang kenal ketemu aja gitu Kayak misalnya gua nih ya saudara gua dan temen circle gua lah gitu kan Nah Kita pengennya ya makin ngumpul semuanya gitu Dan dukung SM Tengah Tengah Gua perhatiin ada terus nggak Pasti nggak Dan sekarang apa Dulu ada Dulu Ininya sangat tentu Cias ada Cuma gua udah masuk perubasi lu nggak bisa Oh Jost Gitu Gitu Gua yakin hatinya masih jasar Hatinya masih jasar Gitu 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 Sebelum gua jawab penting nggak jadi ya Mungkin gua juga Sekalian aja disini kali ya kan lu juga sempat kita kan lu juga ada di grup itu kan tapi gue maksudnya mengupdate juga sebenarnya kita ini tetap berjalan walaupun kita tahan, karena memang tiap-tiap dari pemain ini, kemarin kan ada beberapa yang di dalam grup itu juga, maksudnya yang di penelitian, itu juga balik main ada juga kan, ada yang dengan kerjanya terus ada juga keterambatan kita di masalah registrasi, tapi sebenarnya kita sudah mendapatkan nih, untuk SK dari kemulangkannya udah, kementeriannya udah tinggal kita bentuk ininya, apa namanya strukturnya, strukturnya lebih pas dengan job desk masing-masing, dan sekarang juga kita welcome untuk menerima masukan-masukan, mulai-mulai kayak curhatan-curhatan pemain itu udah, kita juga udah mulai ngeblast apa namanya, survei, untuk kita tahu apa sih permasalahannya, nah gitu dan dari situ kita semakin kita lihat makin penting nih, karena pemain itu sekarang di Indonesia agent nggak ada jarang lah, jarang, gitu kan ya ada mungkin, sekarang udah mulai ada terus udah gitu, pemain-pemain kita juga kalau dibilang, dari pemain muda kita kan kalau dibilang pro, tapi kita semi-pro karena masih sekulia kan jadi, untuk mengetahui bagaimana tentang kerjasama dan lain-lain, itu juga mungkin ada yang kalau dia circle-nya ada keluarganya yang ngerti, enak, tapi kalau enggak ya dia berjalan sendiri, nah, lebih banyak gitu jadi ketika dia masuk, dia sendirian nah, jadi disitu gue liat, gue penting dan, lagi-lagi gue liat, liat dari kita dari cek isu-isunya yang masuk ya, tapi walaupun belum ditelusurin kan, gitu kan masih banyak yang menurut gue, enggak sesuai dengan enggak dapat haknya tapi kita juga di asosiasi ini jangan salah, kita juga ngumpus si pemain eh, lu harus tahu kewajiban lu jadi, gitu, anggar kewajiban yang harus jelas, gitu karena, permasalahannya dari dulu ya, maksud gue sekarang udah better ya, karena tim-tim juga sekarang udah yang punya kemampuan finansial bagus udah enggak cuma satu atau dua, gitu kan dulu kan cuma beberapa, gitu dan sekarang, udah ada tim baru masuk mereka juga punya modal gede, gitu itu juga satu-satu jadi, salah satu indikator maksudnya, pemain tambah sejahtera, gitu tapi, masih ada ternyata, ya masih, masih ya, tambahin juga gini ini kan, ya apa namanya bisnis olahraga, ya kan terus, mungkin ada yang baru ada yang bagian finansialnya kita enggak tahu di dalamnya bagaimana, ya kan terus, pemain juga macam-macam, kan ada dululah, ya ya, apa namanya pasti, dari manajemen gimana melihatnya, ada sisinya lain yang penting ya, dia memenangkan manajemen gimana caranya, gitu dari pemain kayak ini, pemain, gitu kan jadi, ya, ada ada yang mungkin nggak cocok nah, mungkin kita harus temuin kita harus bantuin mereka ngasih tahu apa sih, bener atau enggak ada juga yang pemain cuma nuntut, 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 gitu kan tapi, sebenarnya karena ketidaktahuan mereka jadi, itu juga sebenarnya kan jadi, ininya kita apa namanya kalau ada asosiasi ini dia bisa lebih jelas jangan, dia nuntut taunya dia udah berantem sama tim eh, timnya terus dia salah ternyata kan, kasian dianya gitu, jadi asosiasi menurut gue sangat penting sih ada sih, mak ya, gue banyak ngobrol juga sama anak-anak yang baru-baru ya dapet kontrak gitu kenapa sih lu nggak maksudnya mungkin kalau yang mungkin ya yang gajinya udah gede mungkin dia bisa bayar orang legal konsultasi segala macem yang masih baru-baru pasti punya keterbatasan itu kan nah, dengan asosiasi pemain tentunya pasti lebih mudah dong asosiasi ketang even yang nantinya kita kan nanti asosiasi ini kan akan ada membernya kan tentu yang kita protect istilahnya member kita tapi kita juga open untuk misalkan ada diskusi atau misalkan dia mau nanya-nanya gitu walaupun dia memang member yang penting dia atlet pro yang ada trikat kontrak ya gitu dan itu nantinya akan di basket aja atau ada di olahraga lain kan kalau olahraga lain udah ada nih kayak APPI kan udah ada iya kan oh, yang pembadan itu ya jadi mereka punya punya sendiri-sendiri nah, basket yang belum ada makanya contohnya kita memang suka kita disini nanya-nanya juga selalu berhubungan dengan yang dari bola ya karena mereka duluan kan sama ponario iya nah, jadi kita nanya-nanya tapi ada si timnya ya timnya iklan juga jadi kita nanya-nanya lah konsultasi ke mereka gimana sih suka dukanya atau kan hambatannya apa gitu-gitu ya tapi so far asosiasi kita kemarin juga kita udah ngobrol sama Ketua Perbasi dukung ya ini deh dari Ketua Perbasi sudah mendukung dia juga sudah memberikan surat dukungan istilahnya gitu udah terus dari Liga sih kita udah komunikasikan cuman dia mau lebih nanya bagaimana nih kalau udah jadinya gitu sih nah, tinggal ketuk itu yang memang agak sulit bukan sulit memang belum kita lakukan nah, belum kita lakukan cuman kita belum dapet responnya tapi ini payungnya kalau APPI kan punya payungnya ke Vipro kan dari Vipro kan kalau basket dari Vipro ada gak sih memayungin pemain profesionalnya gitu kalau basket dari Vibanya itu enggak beda enggak ada sih belum jadi langsung kita kita enggak ada makanya kita tapi gini eh dari Vipanya ada ya cuman kan Ketika Vipro kan dia sendiri-sendiri sebenarnya kan ada cuman memang dia di luar dan kita belum dapat lainnya bahwa itu sempat komunikasi kita kan yang bantu kita Niko Werner nah, dia komunikasikan juga gitu dengan ini memang kita harus bikin dulu kita bikin dulu baru kita bisa ngomong jadi gak bisa mereka yang menciptakan gitu kita yang bikin dulu gitu dan kita disini ya independen ya iya ya jadi bukan di-undreperbasi bukan kita bikin sendiri gitu nah jadi lanjutnya nih sekalian juga kasih tau mungkin sesudah kita komunikasikan ke klub tinggal pemainnya mau gak masuk jadi member kita kalau udah ada warna yang tau-tau pemain yang gak mau ya gimana juga gitu kan gitu tapi menurut gue kalau pemain-pemain yang apalagi gue ngerasain udah dulu maksudnya gue bener-bener jadi namanya anak masih baru dan baru kita baru dikasih istilahnya yang berhubungan sama tanda tangan gitu-gitu kan pasti bingung juga dikasih ini kontrak apaan nih gimana cara bacanya nih karena banyak banyak pasal-pasal yang istilahnya ayat-ayat segala macem kita gak ngerti juga tuh isinya apa harusnya kayak gimana bahasanya bahasa legal kan kita harus ini ya iya bahasa legal kan kadang-kadang ya bukan tendensinya menjebak ya cuman kita kan jelimet ya baca-baca juga contoh yang gini deh misalkan kayak waktu kemarin kayak masalah covid ya kan itu kan pembelajaran buat kita masalah pemotongan dan yang lain maksud gue kayak iya pemain juga harus tau keadaan tim ini gitu kan kan kita juga sama-sama struggle ketika covid kemarin jadi ya ini juga pembelajaran ketika memang dipotong ya tapi sesewajarnya atau bagiannya sudah dikomunikasikan belum gitu kan sampai kapan gitu ya kayak gitu-gitu nah jadi jangan kaget terus pemain menulis di di instagram menjelekan timnya menurut gue itu bikin gak bagus nanti apa ya ini basket indonesia gitu sayang benar-benar maksudnya jadi jelek gitu kalau misalnya sampai ke sosial media misalnya siapa ketuanya yang digadangkan untuk sementara saya dan Mario dan Mario Gerungan disitu ada ada juga yang membantu kita disitu ada nanti kan exko-nya mungkin Bapak Adi exko-nya memang kan dibuat hewas terus apa namanya ada Famiga disitu terus Ega yang finance-nya Sandi keceng kan PR-nya sebenarnya gue lagi Adi kan kita kan sempat goblokan di PR-komunikasi ada kan Adi kan di PR-media sekarang aku seru lebih gampang karena kan dikit ya kalau pemain basket jatuhnya pro kan timbang bola kan lebih banyak lukurnya banyak terus dia sampai ke liga-liga bawah lebih gampang awasinya ya awasinya gampang tapi juga jadi jadi kita harus mikirin gimana biar hidup si asosiasi ini kan punya mandiri iya kan kalau dari member jadi ada juga kita hitungan-hitungannya bagaimana nih berapa yang kira-kira mau join atau enggak memang kita dikit tapi juga secara average gajinya pemain basket juga lebih rendah dari bola jadi kita gak bisa juga membebani si pemain-pemain ya kan benar tapi pemain bola kan dia punya kumo kan cuma salah satu makanya emang mungkin nanti di websitenya itu ada sponsor kan kita bisa fumo ya kan ya menarik sih karena ya jujur aja pasti pemain-pemain apalagi sekarang timnya nambah kak otomatis SDMnya juga nambah kan iya betul itu menurut gue harus dipayungi kita harus punya tempat untuk konsultasi pemain-pemain ini lo punya sekretariat belum ada disini ntar ini gak ada tempat space ini kosong makanya gue harus minta disini interview dimana kumo sekarang liat-liat space jadi gampang sih gampang buat kita ticket nah oke Kado tadi udah ngomongin asosiasi balik lagi ke final kemarin lebih deg-degan jadi pemain atau jadi manajemen tapi gimana nama bos bayi muang DSM mencakapnya kan penasaran nih bayi muang ngapain sih DSM ya kan sebetulnya hey bayi muang presiden kita dari ideal kemarin kan lu udah-udah DSM dari awal musim ya iya iya kan menurut lu dari seluruh pemain ideal pemain-pemain yang menurut lu menarik potensinya yang masih di ideal sekarang iya yang di ideal sekarang ya pemain muda pemain muda Aduh Yuda Yuda sih menarik banget sih gila kenapa dia ke Jakarta ya si Batu terus dia Jakarta ya Jakarta mana dulu Jakut apa Selatan iya Selatan apa Jakut ya tapi pas 2013 lu gue terus Seri Nanda Manik iya 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 dalang iya kalo gue gak starter pastinya aja gue kesel banget iya tapi kan lu bayangin kalo lu yang starter gue yang di posisi lu kan gue kan kayak kesel iya itu itu yang gue nanya gue gak mau gitu kayak waduh masih muda nih kan gitu kan gila kali gue rasanya gitu kan gitu dan dulu ternyata perasaan kita sama sekarang gue kebuka ya selamat lu bayangin lu selamat menikmati